Nah, bagian terakhir dari perkulian video sebelas ini adalah membahas topik mengenai estimating bagi sosial ini. Sekarang saya jelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mengalami biaya pengalasan. Karena biaya pengalasan itu sangat mengalami biaya atau harga jual suatu produk, misalkan kapal, maka biaya pengalasan tadi akan menjadi bagian dari harga suatu kapal yang kita jual. Semakin efektif pengalasan yang kita lakukan, semakin efisien pengalasan yang dilakukan, maka harga kapal bisa ditekat lebih murah. Nah, biaya-biaya lainnya yang berusaha dengan pembuatan kapal, misalkan biaya untuk superperba mendatangkan survei oplas, kemudian perizinan-perizinan itu yang saya jelaskan di sini. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan suatu sambungan lalas. Biaya yang dipakai untuk menghasilkan sambungan lalas itu berjual. Ada biaya material yang terdiri dari airpoda, flux. Jadi kalau kita pengalasan menggunakan SAW, maka antara flux sama airpoda di secara depisai, kemudian gas, kalau kita menggunakan polos pengalasan CAW atau polos pengalasan DMW, maka kita berutusin di gas. Konsumbel lainnya misalkan asetilin atau gas oksigen untuk memotongan, MPG, kemudian gerinda, sikap gajah, itu termasuk konsumbel. Labur, itu tenaga kerja, dari manpower, sistem accounting, pengumpulan overhead, supervisi, supervisi, itu misalkan biaya untuk kualiti kontrol, pengujian-pengujian, kemudian security, kemudian satpam ya, pengen tanam perawatan mesin last, repair, repair per mesin last, pengurangan modal ya, jadi mesin last yang dibeli 3 tahun yang lalu ada 10 juta, mungkin tahun ini menyusun menjadi 7 juta, itu termasuk biaya listrik, air, internet, itu termasuk golongan di sini. Nah ini biaya-biaya membentuk suatu biaya untuk menghasilkan 1 juta last. Nah, ini adalah usus yang kiri sebut menghitung biaya pengelasan. Jadi biaya mati, itu terdiri, matematos ya, terdiri dari biaya elektroda per unit panjang last. Biaya elektroda ini terdiri dari B, B, K, I, C, I, B, itu adalah berat elektroda per jumit panjang last. width of electrode C adalah harga electrode kalau dalam rupiah hanya rupiah per kilogram jadi biaya yang kita sendiri adalah panjang las-lasan dikali biaya electrode per kilogram ini itu panjang las-lasan per meter sedangkan biaya untuk laks kalau kita pakai laks ya kalau kita pakai laks ya biaya laks ini ada per jurni panjang las adalah wm kali cm wm adalah biaya laks yang dikonsumsi per jurni panjang las kilogram per meter kemudian cm adalah harga laks kubiah per kilogram kemudian ada gas pg kali cg pg adalah polumen dari gas yang diperlukan untuk membuat sambungan per meter meter kubi per meter ini cg adalah harga gas jadi total biaya total biaya adalah wm kali cm dikonsumsi per meter dikonsumsi per meter dan kubi per meter dikonsumsi per meter jadi biaya pengelasan total ini tergantung dari satu daerah dengan daerah yang lainnya di jawa Tentunya lebih murah dibandingkan di Kalimantan atau di Sulawesi atau di Papua Karena transportasi ke sana lebih mahal Kemudian di Jawa sendiri berbeda-beda tentang kesempatan dengan jalan awal banyak Kemudian biayanya ada kerja itu adalah T.L. Cost of labor and overhead per unit length of work Jadi ini upiakometer, C.L. Rumusnya adalah T kali C.L dibagi O.R. T itu apa? T adalah panjanglas Berlang of time, ini waktu yang diperlukan untuk mengelasnya Per unit panjanglas, jadi T time, waktu yang diperlukan untuk mengelas per unit panjanglas Jumlah, jam per meter Kemudian C.L adalah biaya Penaga kerja dan overhead per unit length Rupiah per jam Nah ini masing-masing daerah juga beda Beda ada daerah yang berbeda-beda Meskipun rumusnya sama Lalu S, kalau rumus yang kedua ini Di sini ada C.L sama diganti C.L dibagi S kali O.R. C.L itu apa? Sama seperti yang tadi, biaya yang ada kerja per unit time per jam Dibagi S, welding speed, kecepatan 11 meter per jam Nah ini juga tergantung dari kemampuan weldernya masing-masing Dari daerah peserta kegalanan Untuk kegalanan weldernya Males-males ya Capture per jamnya jadi lebih lama Lebih besar O.R. property hardware O.R. itu sama dengan up time dibagi total time Up time adalah waktu yang diperlukan untuk mengelas saja Time for very morning Ya waktu untuk mengelas saja Sedangkan total time adalah Up time ditambah Ya penyiapan peralatan, penyiapan alur last Dan polo operationnya Pengalasan sebelum dikelas harus di cek dulu Alurnya oleh welder lagi ya Total time itu adalah up time ditambah Yang lain-lain begitu ya Sehingga pilihan operating factor biasanya Berpisah antara Nolormat 2 Sampai dengan nolormat 6 Kalau Operating factor lebih dari nolormat 6 Biasanya berlaku Untuk pengelasan-pengelasan yang menggunakan Operating factor lebih dari nolormat 6 Sedangkan kalau operating factor kurang dari nolormat 2 Biasanya berlaku untuk pengelasan-pengelasan di lapangan Pengelasan konstruksi di lapangan Biasanya untuk operating factor itu Atau untuk pekerjaan direction di lapangan Biasanya Biasanya Pintang sui yang kegi makanya Operating factor yang enggak Tapi kalau untuk di Pabrik-pabrik Di jalan-pengelasan Biasanya Operating factor itu Antara nolormat 2 Sampai dengan nolormat 6 Sehingga Biaya Biaya pengelasan per gigit Lenggit Paling kelas adalah Biaya matikal Dan juga Biaya Tenaga Kerja Jadi ada Daerah tertentu yang Material murah Tapi kerja mahal Tentunya Biaya pengelasannya lebih Mahal Berbandingkan Daerah tertentu ada Material murah Dan kerja Murah Makanya Pusahaan-perusahaan Galangan kapal Di Di Papa Mulai Ya Biaya penggulan kapal Yang mahal Karena Helikir di sana Mahal Ya di sana Biaya Theo Dia mahal Dibandingkan Di Mat miracle Makanya Banyak Galangan kapal Di seinen Kapal Yang separ yang membahangkan robot Atau su Pengelasan Otomatik Jadi Pengelasan manual atau semi-automatic dilakukan kalau elektronik saja. Jadi untuk aplikasi di workshop menggunakan robot atau menggunakan otomatik supaya biayanya lebih murah. Nah sekarang adalah perhitungan untuk konsumsi elektronik. Jadi disini ada rumus WI sama dengan WI dibagi di WI. WI itu apa? WI adalah berat elektronik yang dikonsumsi. Jadi disini ada perbandingan antara berat kawak kelas itu. Jadi kalau kita beli kawak kelas 5 kg, maka tidak semua misalkan pemasangan SMAW. Kita beli kawak kelas yang berat 5 kg, maka tidak semua 5 kg itu menjadi logam kelas. Mungkin hanya sekian 10% yang menjadi logam kelas, sisanya hilang. Menjadi apa? Menjadi WI. Jadi kalau kawak kelasnya SMAW, kawak kelas sampai segini, tinggal segini dibuang. Kemudian ada yang terbakar menjadi flux dan sebagainya. Jadi disini ada WI dibagi. Di WI adalah way of web metal deposit. D adalah deposition efficiency. Efficiency deposition. Yaitu suatu faktor yang mengompensasi kehilangan elektronik. Nanti elektroniknya itu akan menguang sebagai apa? Sebagai asap, selek, spater. Ya kan asap, selek spater kan ada. Menjadi logam kelas. Tapi di lantau spater kan dibersihkan setelah kelasan selesai. Nah, oleh karena itu kawak kelasan SMAW itu memiliki deposisi efisiensi atau efisiensi deposisi yang rendah. Yaitu 0,65 atau 65%. Sedangkan CAW yang tanpa gas beli itu, itu besarnya DI adalah 0,82. GMAW 0,92. Dan yang ini menarik karena SAW, SMAW, SAW, 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 BIN Itu di posisi level ini ada satu. Jadi kalau kita beri satu volume. Satu volume dalam 5 kg. Karena 5 kg itu ya jadi. Dan metal yang sebanyak 5 kg. Makanya di sini efisiensi nya adalah 1. Makanya ini dipakai untuk menghitung apa namanya WG, weight of aircraft consume, jadi WG berat logam last yang terdeposit, yang diatur last dibagi deposition efficiency, nah ini adalah gambarnya, gambar ini bisa kalian gunakan sebagai perlindungan untuk perlindungan berat logam last yang terdepositif per meter, kilogram per meter, jadi dihitung dulu kalau ada gap sebesar sini maka ini nanti akan menghasilkan apa, dibutuhkan ketoda berat berapa kilogram per meter kemudian kalau kita mengulas dengan menggunakan alur yang single bevel atau alur yang V, single bevel single bevel seperti ini, atau yang menggunakan alur V nah disini kita bisa menghitung kebutuhan logam kelas yang terdepositnya itu, jadi kita tinggal kita lihat dulu kebaran material yang apa, lalu panjang atau lebar yang apa nah ini, pun L makanya adalah D oke, nanti disini kita bisa menghitung berat baja per meter, kilogram per meter ini kalau sambungannya untuk V seperti ini, maka L nya bisa dikaitkan di bawah atau langsung L nya dari tepi ke tepi sini ya ini adalah cara menghitung berat logam last yang terdeposit di sambungan per nanti akan saya berikan contoh kemudian sambungan last, seperti yang kalian tahu ini pasti akan memiliki yang namanya reinforcement 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 ini juga untuk sebagai suatu volume ini adalah perhitungan volume berat 12 per meter untuk ketinggian reinforcement H dengan L L sama dengan F ini L, F ya nah ini lebar dari Fisk Fisk width, lebar dari Fisk eh, lalu ada ketinggian reinforcement-nya nah ini ee volume 13 pemasar, jangan salah berat ya itu berat-berat jadi volume sudah dipanggil masak jenis ya berat jadi berat jadi ini adalah jadi ini kalau ditanyakan di ujian ini saya membuat saya membuat saya bisa tahu sambungan last seperti ini kemudian disini ada reinforcement tingginya adalah 2 mm lalu disini ee 12 mm sudutnya adalah 60 mm 60 mm maka kalian harus bisa menentukan volume sorry berat ya karena bisa dikalikan maka jenisnya berat ini per meter ya per meter nanti kalau saya mula saya banyaknya sekian pulit meter maka menjalankan berat per meter tadi lalu digalikan biaya pemasar kalau misalnya SMAW ya digalikan biaya atau harga ke atasnya per kilogram ini untuk sambungan T l l l l teoretis lalu disini ada ketinggian reinforcement ketinggian reinforcement ketinggian reinforcement atau kesempatan nah disini ada ukurannya nanti harus ditanyakan kalau ada soal yang seperti ini bisa mengatuh tetap oke jadi seperti itu untuk mengajari biaya pengelasan jadi untuk bisa menentukan seberapa banyak pengelas yang tertibusi disini maka bisa menggunakan kru seperti itu ya ini saya ambil dari salah satu produsen kala kelas mungkin satu kala kelas satu produsen kala kelas dan satu dan lainnya hasil berbeda tapi ini 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 merupakan cara yang mudah terkali misalkan itu sebagai volume ini pakai pakai apa software yang bisa kemudian volume berkumpul dan pelarikan masa jenis baja jadi demikian yang biasa kita semerikan untuk materi perkulian biaya pengelasan ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih